Hai ini untuk menggorengnya untuk menggoreng esnya ini masih lama ya prosesnya untuk bagian mesin kompresurnya nanti ada di sini dibawah bagian pemanasnya juga kita tutup bodinya sampai rapi ya yang jelas simak terus channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan berbagi ya cara membuat mesin ice cream roll ya ini sangat simpel dan mudah ya secara membuatnya ini besi L untuk bagian tiang yang untuk kita untuk rangkanya untuk rangka dasarnya dipakai besi L kalau untuk diameter tinggi sekitar 80 kalau untuk lebarnya sekitar 55 cukup lumayan besar mesinnya Oke seperti biasa bagi yang belum di-subscribe silahkan di-subscribe dulu like dan komennya untuk mantapati notifikasi dari video-video saya yang terbaru supaya temen-temen tidak ketinggalan ya Oke langsung saja kita mulai ini udah dipotong ya untuk tingginya sekitar 80 ya teman-teman untuk tingginya opat halangan selanjutnya kita rangka ya kita buat rangka nya kita buat rangka nya dulu kita pasang dulu ini untuk diameter lebarnya kemana kayak gilir gitu ke warung kurang bagus selamat menikmati ini rangka nya seperti ini ya teman teman ini rangka nya untuk tingginya ini 80 cm lebarnya ini 55 cm untuk lebar diameter panjang ya panjang sekitar 100 cm cukup lumayan besar karena ini masih lama ya prosesnya masih lama prosesnya belum ditutup bodi belum pemasangan mesin pantasernya kalau untuk loyangnya ini ya ini untuk loyangnya memakai 35 cm ya hebarnya kalau untuk diameter panjangnya 5 49 cm 49 cm jadi cukup lumayan ya cukup lumayan besar loyangnya ini kita pasang pipa ya di bawahnya pipa untuk pendinginnya ini untuk menggorengnya untuk menggoreng esnya ini masih lama ya prosesnya untuk bagian mesin kompresurnya nanti ada di sini di bawah bagian pemanasnya juga kita tutup bodinya sampai rapi ya yang jelas simak terus channelnya selamat menikmati